Oke kembali lagi bersama saya disini di suhu game ya Jadi akhirnya saya buat konten RO lagi ya Setelah ROX kalau gak salah udah berapa bulan yang lalu Jadi saya udah lama banget gak buat konten RO ya Padahal ini konten yang like in channel ini sih gitu Ya karena saya gak main game RO lain ya ROX terakhir saya main kalau gak salah udah 2 bulan atau 3 bulan yang lalu deh gitu Sebenernya kemarin udah mau comeback ya gitu ya Jadi saya dapet akun bukan dapet akun sih Temen saya minta mainin akunnya Dia punya 2 akun gitu ya Tapi tetep aja ya meskipun akunnya GG Tapi tetep aja kayak udah jenuh gitu loh Udah males banget mau main ROX gitu ya Jadi yaudah deh gitu Daripada beban gitu ya Jadi saya udah gak main lagi gitu ROX ya Nah sekarang gimana caranya gantiin ROX ini gitu Soalnya game-game masih belum muncul ya Game-game RO lain gitu Terutama Origin sih Jadi saya nunggu Origin itu Kabarnya itu rilis di tahun 2023 ya gitu Disini saya cek di Kingspade ya Kingspade dia buat Apa namanya Buat berita disini Ini masih rumor sih gitu Tapi ya ditunggu aja gitu ya Semoga bener gitu Jadi Origin bakal rilis di first half of 2023 Jadi sampai Agustus lah gitu Januari sampai Agustus Kita tunggu aja semoga Origin bener-bener rilis gitu ya Soalnya gantinya ROX apalagi ya gitu Game apa namanya Game RO selain Origin yang bakal Bakal naik sih gitu Jadi Kalau kita lihat yang rilis ya baru-baru ini kayak RO Begins RO Fury Toons RO Arena apalagi ya Terus ada labirin juga ya Nah itu kan masih apa namanya Kayak game kecil gitu lah ya Bukan kayak game project gede kayak ROX Terus kayak RO Mobile gitu ya Nah kita tunggu Origin ya Origin itu game yang gede nanti gitu Tapi masih belum rilis gitu Jadi kabarnya rilisnya bakal First half of 2023 Jadi kita tunggu aja buat Origin gitu ya Jadi yaudah Sebelum itu Sebelum saya bahas lebih lanjut ya Seputar game RO-RO yang bakal rilis Jadi saya udah jenuh ya main ROX Jadi ini mungkin saya bahas ROX terakhir ya Jadi buat akun saya juga Kayaknya saya bakal masukin museum deh gitu juga Akun cacat ya kayaknya dijual pun gak laku tuh Jadi yaudah dah saya masukkan museum aja Dia akun udah nemenin saya sampai hampir 2 tahun ya gitu Jadi akun yang udah nemenin saya hampir 2 tahun Saya masukkan museum ya Saya simpen aja gitu Jadi buat kenang-kenangan ya gitu Jadi yaudah itu kenang-kenangan buat ROX Jadi saya kayaknya gak bakal main game ROX lagi gitu ya Terus buat game RO kedepannya nih Jadi saya bahas game RO kedepannya yang bakal rilis ya Selain RO Origin Sebenernya kemarin-kemarin tuh ada berapa RO yang rilis ya gitu Contohnya ada RO Begin RO Begin disini rilis Kalau gak salah seminggu atau dua minggu yang lalu Saya lupa ya Kayaknya belum sebulan deh Disini buat mobilenya itu rilis di USA atau Kanada Ini mobile Tapi buat yang PC dia rilis secara global gitu Jadi kalian bisa main entah telat atau enggak ya Sebenernya saya telat sih gitu Saya tahu info game ini rilis ternyata udah global di PC Itu telat sih saya tahunya gitu Juga kayaknya temen saya juga jualan kartu cuan ya Dari game ini ya gitu Jadi kalian bisa main game ini deh gitu Buat cari cuan juga buat nunggu game RO yang lain muncul gitu ya Atau nunggu game ini di SIA gitu Bahkan rilisnya ya Disini kan masih USA nih Jadi ya kita tunggu aja rilis global atau SIA gitu Jadi itu ya itu Ragnarok Begin Terus ada game RO yang bakal rilis 3 hari lagi guys gitu Nah yaitu ini ya Ragnarok Arena Ini bakal rilis 3 hari lagi Cuman ya ini game beda ya sama RO lain gitu Disini bukan MMORPG Tapi strategic RPG atau SRPG ya gitu Contohnya kayak SRPG itu kayak game apa ya Seven Knight Terus kayak game SRPG Seven Knight itu ya contohnya ya Ya kayak Seven Knight tuh nih Saya kasih tahu ya Ini game gacha lah Game gacha Terus strategicnya kayaknya gak terlalu ditekankan ya Lebih ke gachanya sih gitu Jadi kalau kalian cek ya gameplay Nah kayak gini nih Ya pasang peon terus biar nyerang gitu ya Pasang peon nyerang skillnya di klik gitu Nah gitu tuh Itu gamenya bakal rilis tanggal 8 Jadi saya bakal main juga Jadi kayaknya semua game RO yang bakal muncul Terutama yang servernya SIA atau global Itu saya bakal main gitu ya Jadi buat game ini saya bakal main juga Saya juga udah main di server koreanya sih Jadi buat reviewnya besok ya Review sama tipsnya itu besok Ini game nya bakal rilis 3 hari lagi Jadi tanggal 8 Game nya jadi Kalau kalian mau main buat seru-seru aja ya Buat seneng-seneng Terus buat nungguin aja ya Buat apa namanya Penggantinya lah gitu Nunggu RO Origin atau RO yang lain Muncul jadi kalian bisa main game ini gitu ya Buat melepas kangen gitu Jadi Kalian tinggal main aja Oh iya kalau belum pre-rekt kalian bisa pre-rekt Gitu ya Gitu Jadi yaudah ini ya seru-seruan aja sih Nanti saya bakal buat guild juga kayaknya ya gitu Jadi yaudah kalau kalian mau main bisa bareng sama saya nanti guys Gitu Nah terus Kalau kalian gak sabar ya buat RO Origin Nah kemarin kalau gak salah saya liat iklan di Facebook ya Itu ada RO Origin Cross Bukan cross server apa namanya Hmm Private server Private server Jadi RO Origin Private server Disini website nya ya Romobile.net Kalian gak keliatan ya Romobile.net Nah kalau kalian buka disini Ada Romobile Ini bukan Romobile ini sih Yang apa Rom ya Tapi ini RO Origin Tapi private server guys Gitu Jadi ini private server Rilisnya tanggal 3 Desember Jadi 2 hari yang lalu Jadi kalau kalian gak sabar Mau main RO Origin ya Kalian bisa main ini aja Tapi ini private server sih Gak tau Bakal RAM nya atau enggak Saya sih gak nyoba ya gitu Soalnya private server kan pasti ada yang dirubah dalamnya Kayak drop SP nya lah Atau apanya lah gitu Jadi Kalau kalian memang mau coba Mending kalian coba Server Koreanya aja gitu Server luarnya aja gitu ya Buat belajar gitu Kalau Kalau kalian main ini sih gak apa-apa gitu ya Kalau buat Seneng-seneng doang gitu Jadi ya ini private server Jadi kalau kalian memang mau seneng-seneng doang Ya gak apa-apa Kalian bisa coba ya Tapi kalau kalian misalkan Mau benar-benar belajar gitu Mending kalian bisa download yang server koreanya aja gitu Jadi itu kan official ya Ini kan gak official nih gitu Jadi gitu Buat game yang bakal rilis ya Buat Viritune Saya gak tau kabarnya ya Kayaknya juga ini deh Buat Viritune Kayaknya juga 2023 ya Mungkin kalian bisa tunggu aja deh gitu ya Bentar Ini Di scroll gak ini Nah Origen ya Saya juga gak sabar guys Nunggu Origen ya Origen Udah ya abis ya Lost Memories Oh ini nih ada lagi nih Lost Memories ya Ini juga nih First Half Korea Oh ini belum ya Belum Global ya Monster Arena Nah Arena nih ya Buat yang Arena ini Bakal rilis 3 hari lagi ya Gitu Nah terus kalau begin Disini Seperti yang saya bilang tadi ya Udah rilis kayak 2 mingguan Tapi Masih server USA ya Juga Kalau buat PC Udah global gitu Tapi kan jarang ya Kalian main game PC ya gitu Jadi Kalian tunggu aja Buat server global Atau server SIA nya Gitu Jadi Itu aja sih Yang bakal rilis ya Jadi Yang dalam waktu dekat To RO Arena Saya bakal main Terus nanti misalkan ada kabar Buat game RO Lion Gitu Saya bakal buatin Videonya ya gitu Terutama saya bakal belajar sih Buat RO Origin Terus RO apa lagi ya Viritune Mungkin saya bakal main Saya bakal belajar gitu ya Tapi dalam waktu dekat ini Saya bakal buat Konten Konten Seputar Ragnarok Arena Gitu ya Juga nanti Misalkan nih Ada yang perlu dibahas Secara live Gitu Saya bakal live juga ya Gitu Jadi Saya udah lama gak live cuy Udah berapa bulan yang lalu Saya gak live ya gitu Jadi yaudah Kalian Kalau kalian mau main game ini Kalian bisa Langsung Pre-req aja Jadi Tiga hari lagi Bakal rilis Pre-reqnya di ROA.genjoy.asia ya Jadi ini udah Server sia juga Kalian bisa main ya Gitu Kalian juga bisa pre-req Di playstore Atau di upstore sih Gitu Nah disini ya Udah mungkin itu aja Saya juga kangen ya Kalian ya Udah lama banget Saya gak konten Terus Kemarin konten-konten Cuman iklan-iklan doang ya Yang saya Males juga sih Buatnya sih Jadi yaudah Saya juga gak sabar Mau Konten lagi ya Terutama game RO Gitu Udah Makasih yang udah nonton ya Bye-bye Sampai jumpa di video